Intro Welcome to Historia Biography Prof. Dr. Mr. Kusuma Atmajah adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Purwakarta, Jawa Barat. Beliau adalah salah satu anggota BPUPKI yang juga seorang hakim. Kusuma Atmajah juga adalah ketua mahkamah agung Republik Indonesia yang pertama. Beliau adalah hakim yang berani melawan perintah Soekarno bahkan mengancam memundurkan diri apabila Soekarno ikut campur dalam penegakan hukum. Bagi yang belum mengenal sosoknya, berikut fakta menariknya. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biography. Prof. Dr. Mr. Kusuma Atmajah lahir dengan nama kecil Raden Suleman Effendi Kusuma Atmajah. Kusuma Atmajah pun dapat mengenyam pendidikan yang layak. Ia memperoleh gelar diploma dari Head School atau Sekolah Kehakiman pada tahun 1913. Kusuma Atmajah mengawali karirnya sebagai pegawai pengadilan pada tahun 1919. Ia diangkat sebagai pegawai yang diperbantukan pada pengadilan di Bogor. Tahun itu juga, ia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan hukumnya di Universitas Leiden, Belanda. Pada tahun 1922, Kusuma Atmajah menyelesaikan studinya. Gelar Dr. Indares Gelar Head pun diperoleh dengan disertasi yang berjudul The Mohammedans C. From Estings Tien in India, Lembaga Ulama Islam di Hindia, Belanda. Dalam disertasinya itu, Kusuma Atmajah menguraikan hukum wakaf di Hindia, Belanda. Karir Kusuma Sebelum Kemerdekaan Setelah menyelesaikan pendidikannya, Kusuma Atmajah pulang ke Hindia, Belanda. Kusuma Atmajah langsung ditawari menjadi hakim di Rajvan Justiti, setingkat pengadilan tinggi Batavia. Setahun berkipra di sana, Kusuma Atmajah langsung diangkat menjadi Furziter Landrat, ketua pengadilan negeri di Indramayu. Kipranya sebagai hakim pun semakin malang melimpang pada era pemerintahan Hindia, Belanda. Ia pernah tercatat sebagai hakim pengadilan tinggi Padang, ketua PN Semarang, dan hakim PT Semarang. Karirnya tak berhenti sampai di situ, bahkan ketika pemerintahan berganti dari Hindia, Belanda ke penjajahan Jepang, Kusuma Atmajah tetap eksis sebagai pejabat pengadilan. Pada 1942, ia menjabat sebagai ketua Tihohoi, pengadilan negeri di Semarang. Selain itu, ia juga diangkat sebagai pemimpin kehakiman Jawa Tengah pada 1944. Hakim yang mendukung hukum adat Pada saat dia dipindahkan ke Jakarta, dengan jabatan ketua pengadilan negeri di Jakarta sekaligus di Tangerang. Selama bekerja sebagai hakim pemerintah, Kusuma Atmajah tak pernah aktif dalam sesuatu partai politik yang mencita-citakan Indonesia Merdeka. Hal itu disebabkan jabatan sebagai seorang hakim tidak memungkinkan bergerak di lapangan politik. Meskipun demikian, ia terus mendukung perjuangan kemerdekaan bangsanya, khusus bidang hukum. Ia memperjuangkan agar terhadap orang Indonesia asli diperlakukan hukum adat. Menjadi Anggota BPUPKI Kusuma Atmajah menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan bangsa Indonesia dengan janji Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 19 Agustus 1945, Presiden Soekarno melantik atau mengangkat Kusuma Atmajah sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pertama. Antara tahun 1946 sampai dengan 1950, Mahkamah Agung pindah ke Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia. Kusuma Atmajah tetap menjadi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menjadi Orang Yang Melantik Presiden Pertama Indonesia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidan Non-Yudisial Ahmad Kamil pernah angkat bicara seputar sosok Kusuma Atmajah. Beliau lah yang meletakkan fondasi supremasi hukum bagi lembaga yudikatif pada masa-masa sulit. Ujarnya kalah menjabat sebagai Ketua Muda Pembina Mahkamah Agung, sebagaimana dikutip dari situs Dirjen Badan Peradilan Agama Ahmad Kamil, meminta agar Kusuma Atmajah ditetapkan sebagai pahlawan penegak hukum. Jasa Kusuma Atmajah di dunia peradilan memang sangat banyak. Satu lagi jasanya yang akan selalu diingat orang adalah ketika ia dalam kapasitasnya sebagai Ketua Mahkamah Agung mengambil Sumpah Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Pertama pada 1945. Dan kedua kalinya ketika Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat pada akhir 1949. Tidak Takut Dengan Soekarno Kepemimpinan Kusuma Atmajah di Mahkamah Agung bukan tanpa halangan. Di usia Mahkamah Agung yang masih seumur jagung, Kusuma Atmajah harus bertarung untuk menegakkan independensi lembaga yang dipimpinnya. Sebastian Pompe, dalam disertasinya yang berajuk The Indonesia Supreme Court, A Study of Institutional Collapse, mencatat sebuah kasus penting dalam karir Kusuma Atmajah. Pompe mengutip data milik Daniel S. Lev, yakni kasus yang terkenal dengan sebutan Sudarsono Kasek. Pada 1946, terjadi usaha penculikan Perdana Menteri Syahrir oleh sekelompok tentara yang dipimpin oleh Maijen Sudarsono. Kelompok yang berencana melakukan kudeta ini adalah orang-orang dekat Presiden Soekarno. Salah satunya adalah Muhammad Yamin. Tujuan penculikan agar negara Indonesia kembali ke sistem presiden sil. Usaha penculikan itu gagal, para pelakunya pun diadili di sidang Mahkamah Agung Tentara. Tersiar kabar, Soekarno meminta agar Mahkamah Agung agar bertindak lebih lembut. Kusuma Atmajah pun berang. Ia mengancam akan mengundurkan diri dari Ketua Mahkamah Agung, kecuali Soekarno mundur dari kasus tersebut. Ia pun menegaskan, salah satu wujud independensi kekuasaan kehakiman adalah bebas dari intervensi eksekutif. Menolak Tawaran Belanda Tak hanya dari dalam negeri, Kusuma Atmajah juga menghadapi tantangan dari luar. Setelah menyerahnya Jepang, Belanda kembali berusaha menancapkan kakinya di bumi pertiwi. Lembaga yudikatif pun terbelah, masih dalam disertasi Pompe. Kala itu banyak hakim senior asal pribumi yang menyeberang ke kubu Belanda. Pada 1948, dari 23 hakim senior, hanya 9 hakim yang tetap di Republik. Salah satunya adalah Kusuma Atmajah. Padahal guru besar dari Universitas Gajah Mada ini juga sempat ditawari oleh Belanda untuk menjadi wali negara Pasundan. Namun, Tawaran itu ditolak mentah-mentah karena loyalitasnya kepada Republik Indonesia. Meski begitu, beberapa golongan pemuda sempat mencurigai Kusuma Atmajah berada di pihak penjajah Belanda. Akhir Hayat Sang Hakim Pada tanggal 1 Januari 1950, Mahkamah Agung kembali ke Jakarta dan Kusuma Atmajah kembali diangkat menjadi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kecurigaan terhadap Kusuma Atmajah yang berada di pihak penjajah Belanda akhirnya sirna. Kusuma Atmajah tetap memimpin Mahkamah Agung sampai menutup mata pada 11 Agustus 1952. Atas jasa-jasanya, Kusuma Atmajah akhirnya dianugerai sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh pemerintah dengan nomor SK-124 tahun 1965. Pada tanggal 14 Mei 1965. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.